Hai kapan mati lampu mati lampu mana sih tuh tuh kukang tuh eh serius Hai temen-temen kita lagi di Black House nih kita baru aja nganterin Tanji udah angkat ke mana tadi Komodo ke Pulau Komodo ke Labuan Bajo nah daripada kita nganggur nih kita gabut kita mau herping dulu nih sekitar Black House kita pengen lihat ada apa aja sih biasanya namanya kalau disini kadang kucu terus ya londok-londok lokal kodok juga banyak oke yuk ikuti terus perjalanan kita malam ini kita mau herping dan tetap ikuti YouTube channel kita Hergurul RaiNajaTV.com oke ikuti yuk hai 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 iya nih Rai gimana jadi kita lurus ambil mau jalur ke kiri bisa lurus juga bisa hai 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 kemana lagi mau herping sama Om Heru dan Karei terik buat yang lain kalian maaf-akafannya tadi udah Bobo yang mau diajak itu jadi kita sekarang ada di pinggir balang aku lihat balangnya tapi nggak tahu balangnya siapa jadi apa sih pilih-pilih mati aku mah lihat sepatunya bebeletkan nggak kayak kami kalau kamu cari yang cantik aku mundur kalau kamu cari yang bebeletkan aku mau mau Bang itu bisa dimakan Om buah Maja itu rasanya kalau dia sudah cukup manu ya cukup tua enak asam manis dia kayak sirsat ini kan Om Tio bikin fungsinya banyak selain yang kalau cakang aqua ya ini yang mudah nggak nulungin nih cowoknya gimana nih Iron Man nih kau nggak manjat kau kurang kuat sih tapi nggak masalah itu serius Om jadi banyak yang ngomong buah maja itu rasanya pahit kalau di Sundama berenuk ya buah maja atau berenuk itu pahit ini atlet belah loh kamu cobain dan kalau untuk di pengrajin si kulit ini tuh bisa jadi pas cuman ini kalau kurang mateng dia rasanya seger kalau yang kurang mateng dia ada rasa sedikit getir tapi kalau dia tua sedikit dia asam manis tapi katanya berenuk ini dia memang ada kandungan racunnya cuman dia cuman sedikit sedikit Om kan Oma mutan bukan Indonesia biasa Om kan mutan ini bisa diolah apalagi kalau dia diolah dengan bener dia bisa jadi minuman seger jadi caranya dia dibuka terus diperas dulu kemudian dibuang busanya karena itu yang kandungan racunnya baru dia bisa diminum segar kandungan vitamin C nya tinggi ya terus dia punya antioksidan tinggi juga jadi dia bisa menambah vitalitas jadi kalau kita capek-capek begini jadi ini seger gue coba gue coba gue Rai nggak ngaji gaji enggak belum maksudnya gimana ya ya saya percaya kalau Om Gunung ini seorang peneliti dan lain-lain dan ngerti sama seperti ini cuman kalau dari basic sisi lain dia itu mutan kalau misalkan kena keracunan juga akan mati mutan manusia biasa jadi ini serius jadi racunnya kalau dalam jumlah yang enggak banyak sih kalau cuman makan satu nih enggak 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 apa-apa enggak enggak bikin pusing kok enggak juga kalau udah jumlah banyak itu baru eh agak sedikit pusing enggak 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 apa-apa tuh rey lu juga rey bareng tuh rey tuh tuh sedikit-sedikit nanti dulu bareng-bareng cuman karena ini dia belum terlalu tua ada sedikit rasa bukan ada getirnya dikit-getir agak pahit sedikit kalau ini belum tahu belum tua tapi dia rasa segera serius diom tapi ini udah dimakan airnya doang berarti ya airnya doang kalau tuh airnya coba coba makan kau tuh cewek aja berani kau review kau ha serius nih ya ngambil begini baru bukti ini bukti ini kameramen pegang coba kembali depan cobain kita coba 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 jani-jani punya enak enak emang emang ini karena muda ini karena muda kalau dia enggak ada dikit terasa panjang Pak kosong banyak aja Pak kayak apa rasanya kayak kayak apa tapi serius gua dengar Om pokok itu kan dari orang tua itu mau apa buah racun udah nggak bakal bisa dimakan itu itu mitos Pak jadi kalau menurut saya dulu pada saat mereka kawasan laporan mereka makan buah ini mereka langsung gigit sama kulitnya jadi pahit tapi kalau mereka dapat yang tua diminum begini rasanya segar udah coba yuk udah kan tadi ya apa cemen ah cipal aja banyak iya seger lebih lama lagi oke teman-teman kita sudah minum nih dari air benuk atau buah maja kita mau lanjut herping lagi supaya kita doain kita ya supaya dapat ular atau sesuatu lagi teman-teman tuh lihat abis kita dapat berenuk itu dapat pucuk super jumbo itu gede banget om serius om? om jangan om semangnya gak berani karena kaki licin kalau orang kita herping ini pantang untuk melepas ular yang pertama kita lihat tapi itu tinggi loh itu sebagai tanda pecah telur jadi kalau kita lewatkan ular yang pertama kita lihat kita akan dapet kesialan kedepannya kita akan gak dapetin lagi itu kepercayaan yang kita pegang sih oh aku juga naik ya? om mau pakai ini om terus teman-teman depan om banget depan om banget eh lu lempar-lempar bukannya naik kapan lagi nyusain orangtua umpung lagi ada di Jawa Barat Omgundu suruh naik pohon udah nyuruh ambil berenggupin pohonnya juga eh gimana sih bantuin aturaya kita ambil ularnya dulu dia yang mau nih kita dapat ular pucuk atau ah itulah prasina jumbo pula ya iya jumbo banyak orang-orang ngomong ular ini tidak berbisa tapi sebenarnya salah ya jadi ular prasina prasinus ini atau ular pucuk sebenarnya dia berbisa menengah jadi dia punya taring bisa di belakang atau backfeng sehingga pada saat dia menggigit itu jarang sekali dia terkena taring bisanya jadi orang beranggapan dia tidak berbisa tapi kalau pas lagi apes kena taring bisanya ya lumayan sih bengkak walaupun cuma sehari sampai tiga hari cukup lumayan juga pegang Kak nggak apa-apa pegang santai jadi kunci kalau kita pegang ular itu kita pegang santai itu di enggak akan gigit kenapa mukanya kau kau liatin alkaweb siapa mukanya tegang nih teman-teman eh tanda ular prasina ini kalau marah dia akan membentuk letter S dan kulitnya mengembang dan mengeluarkan nih kotak-kotak hitam putih kayak pepan catur ini tanda kalau dia terganggu atau marah tapi karena ini ular ini terinfeksi cacing nih eh saya akan coba nanti operasi kecil di bekos ini mau tak bawa dulu baru kita rilis komentar om ya aku baru menemukan om seperti om jadi aku baru menemukan om-om gitu terkesima gitu ini cuma semut kayak gini yang aku sentri apaan matiin matiin lampu matiin lampu eh itu mah matanya doang binatang itu mata dari Londo ya gagal kita lihat itu mana sih tuh 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 kukang tuh eh serius kukang 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 tuh eh itu cuma lighting-cuma lighting temen-temen ternyata kita beruntung kita bisa nemuin kukang di wilayah sini ya ini jarang banget karena kukang ini sudah mulai mulai sudah punah dan ini kita beruntung sekali dapat kukang coba 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 ke atas lighting semua ke atas lighting jom-jom kau center di kukangnya kau waduh ini bukan sih itu ah bener kukang iya ampun yang gerak lampan itu bukan sih iya waduh aku yang mau keren ini kunang-kunang kaunya kukang kalau itu Om nggak diambilkan Om itu ketinggian ya sebenernya sih bisa, tapi jangan, karena kukang ini hewan yang sudah langka, apalagi ini kukang Jawa ya ini sudah langka, dan sudah dilindungi, apelix 1 nah tuh matanya lihat, matanya bersinar kan dia, kalau matanya cahaya ini hoki nggak? hoki ini, hoki banget, hoki banget, serius? bantap kau, gara-gara kunang-kunang tuh kita ngamati kukang secara langsung di alamnya, yuk? iya, iya, sedangkan kukang ini adalah binatang nocturnal yang sudah langka jadi kukang Jawa ini sudah dilindungi, dan dia masuk apelix 1 tapi itu, dia maksudnya masih kecil ya? itu sudah dewasa, dan memang ukuran segitu tapi aku lihat di itu-itu, di silam itu mungkin kukang luar kau, itu mungkin kukang luar, beda ini nggak bisa di, oh itu jalan tuh, nah kelihatan jalannya siapa lambat? siapa yang bilang lambat? iya, kok cukup ya? bohong itu di filmnya berarti dan kalau nggak salah, kukang itu dia punya racun ya Om ya? iya, dia beracun di ketiaknya jadi itu untuk menghindari musuh-musuhnya atau dia terpegang oleh manusia jadi kukang, kalau malam hari, dia gerakannya memang agak lebih cepat tapi kalau siang, dia lambat sekali karena kukang adalah binatang nocturnal aktif di malam hari udah ilang ya? kita bisa ngamati kukang secara langsung di alamnya kok gini? tadi apa kunang-kunang? kunang-kunang makanya saya penasaran, kunang-kunang kok di atas? kunang-kunang udah di bawah iya, biasanya segini ya Om ya? kunang-kunang udah, jaraknya 1 meter dari tanah udah yuk, kita lanjut, Herping lihat apa lagi di sekitaran Black Hole ikuti yuk oke, jadi sekarang kita menuju arah jalan pulang mudah-mudahan nanti kita dapat lagi hewan yang bisa kita edukasikan iya Om ya? iya, tapi yang jelas malam ini adalah malam keperhubungan kita karena kita bisa melihat secara langsung kukang jawa nah, mungkin untuk kalian kalau misalkan Herping itu direkomendasikan pakai sepatu bukan pakai sedal nih, bukan kayak saya oke, kita jalan pelan-pelan sambil tengok kanan-kiri siapa tahu kita masih beruntung lagi iya, let's go iya, lu mending ketemu kungkang atau kunang-kunang? kunang-kunang kungkang, tulangka tapi aku seumur ini belum pernah lihat lah, kunang-kunang lihatnya di upin-ipin doang oke, mungkinlah cukup sekian di video kali ini jadi, terima kasih yang udah nonton mudah-mudahan tadi materinya bermanfaat dan terima kasih sama Om Herugundul mungkin nanti besok kita bakalan lanjut konten ya Om ya? oke, besok kita mau herping di siang sekaligus kita cari lauk buat makan siang kita mukbang ya Om ya? oke, siang saya mau masak buat temen-temen masak apa? tunggu di 42 42 mungkin? thank you yang udah nonton dan jangan lupa di like, di komen dan paling jelas di subscribe channel kita semua ada Om Herugundul dan Renya Naja TV Arkau oke, sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax